Dr. Rajiman Wetio Diningrat Kanjang Raten Tumenggung Rajiman Wetio Diningrat adalah seorang dokter hebat Pengabdiannya bagi Indonesia sungguh luar biasa Selain sebagai dokter, dia juga pernah menjadi ketua Budi Utomo pada tahun 1914-1915 Pada tahun 1931, ia masuk Volsrat Pada masa Jepang, dia terpilih menjadi ketua badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUBKI Dia mendapat gelar KRT dari Kausultanan Yogyakarta Karena jasanya telah bekerja di Rumah Sakit Yogyakarta pada masa Hindia Belanda Rajiman lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dari keluarga biasa Iaya Tempiatu sejak kecil, ayahnya seorang penjaga toko di Yogyakarta dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang berdarah Gorontalo Menurut beberapa sumber, sejak kecil dia ingin sekali bersekolah Hingga bersembunyi-sembunyi mendengarkan di bilik jendela SD Maklum karena dia anak seorang pribumi biasa Karena pada masa itu hanya seorang keturunan bangsawan yang dapat bersekolah Pada suatu hari, aksinya diketahui oleh guru Belanda Dan karena kasian, dia diperbolehkan masuk kelas Karena prihatin dengan keadaan anak itu Maka dokter Wahidin Sudirohusodo Mengangkatnya sebagai anak Dan membiayai pendidikannya untuk bersekolah Pemuda ini sangat berbakat Hingga akhirnya ia melanjutkan ke Stovia Yaitu pendidikan dokter Bumi Putra Dia lulus dengan gelar dokter jiwa Pada tahun 1898 di usia 24 tahun Kemudian dia bekerja sebagai dokter jiwa di Banyumas Madiun, Porwarjo, dan Semarang Selepas itu dia memutuskan untuk meneruskan pendidikannya Dan menjadi asisten di Stovia Dan lulus sebagai Indonesian Art Kemudian dia bekerja di rumah sakit Seragen Dan menjadi asisten dokter Kasunanan Surakarta Dan juga menjadi seorang dokter jiwa di rumah sakit Lawang, Jawa Timur Pada tahun 1909 Ia melanjutkan pendidikan dokternya ke negeri Belanda Ia lulus dengan hasil yang memuaskan Dan dipercaya menjadi dokter untuk mengkitankan putra-putra Sinwun Surakarta Kemudian menjadi dokter istana Kasunanan Surakarta pada tahun 1911 Kedudukan dokternya setara dengan dokter-dokter lulusan Belanda Hal yang sulit untuk dicapai oleh seorang anak pribumi Selain di Belanda, dia juga melanjutkan pendidikan di Perancis dan Jerman Selain ahli jiwa, dia juga merupakan ahli bersalin atau ahli penyakit kandungan Wabah Pes Melanda Jawa pada tahun 1910-1918 Ia tergerak untuk membantu Wabah terus berlanjut sampai desa-desa Maka pada tahun 1948 Dia memutuskan tinggal di desa Dirgo Kecamatan Wedodaren, Kabupaten Ngawi Mengabdikan sebagai dokter ahli penyakit Pes Guna untuk meringankan kesusahan rakyat dan menolong masyarakat Di Ngawi, dokter Rajiman juga mendirikan sekolah dasar Dan jejaknya masih ada hingga sekarang Yaitu SD Negeri 3, 4, 5 di Kauman Sebagai dokter ahli kandungan Ia juga menularkan ilmunya Dengan memberdayakan dukun beranak Untuk mencegah kematian ibu saat bersalin Pada tanggal 20 September 1952 Dia mengembuskan nafas terakhirnya Di desa Dirgo, Kabupaten Ngawi Jenasahnya dikebumikan di tanah kelahirannya Di desa Melati, Sleman, Yogyakarta Berdekatan dengan ayah angkatnya Yaitu dokter Wahidin Sudirohusodo Semoga kisah hidup dokter Rajiman Wetyo Diningrat ini Bisa menginspirasi para dokter di tanah air Diningrat ini Diningrat ini selamat menikmati